melihat ada anak laki-laki sekitar berusia 4 tahun sedang menggandeng tanganku saat aku tiba di rumah mereka Assalamualaikum, selamat malam Mas Danu, Mas Bimo dan teman Kliwon semuanya aku suka banget dengerin cerita seram aku juga pendengar setiap podcast malam Kliwon baik di Spotify atau di Youtube kenalin aku Windy, aku asli Jakarta tapi sekarang sudah tinggal di Cikarang aku juga sudah menikah aku dan suami kerja di perusahaan yang sama tapi kami beda divisi aku juga punya pengalaman seram tapi sepertinya bukan seram juga lah? gimana mbak? tapi langsung aja lah ceritanya ya kejadiannya nih tahun 2018 jadi ceritanya suamiku ketemu temen SMP-nya di sosmed grup WhatsApp Reuni gitu dan mereka lama gak ketemu lama banget gak ketemu sejak lulus SMP di tahun 2001 karena melanjutkan sekolah SMA yang berbeda akhirnya mereka pun bertukar kabar kita sebut saja namanya nih Andi oke Andi ini tinggal di Subang kerja di daerah Cikampek dan ternyata rumahnya dekat dengan teman satu divisi suamiku dan aku juga mengenal dia kita sebut aja namanya Ujang dan ternyata Ujang dan Andi satu sekolah pas STM swasta di daerah Majalengka BTW suamiku orang Majalengka dan seiring berjalannya waktu gak lama dari perjumpaan mereka di WhatsApp mereka yaitu suami saya dan Andi merencanakan bertemu atau silaturahmi Andi mengundang kami berkunjung ke rumahnya oh iya Andi juga sudah menikah dan punya dua orang anak laki-laki juga perempuan yang laki-laki berusia 7 tahun perempuan berusia 4 tahun singkatnya akhirnya kami pun berkunjung ke rumah Andi kalau gak salah saat itu tuh hari Minggu saya dan suami datang ke rumah Andi bersama dengan Ujang karena saat itu Ujang sedang berada di rumahnya yang di Subang jadi Ujang itu kos dan setiap weekend pulang ke Subang kami mengendarai mobil dan menjemput Ujang dulu sampelah kami di daerah rumah Andi rumah Andi itu gak muat mobil jadi kami parkir di sisi jalan deket masjid waktu itu kami pun dijemput Andi untuk menuju rumahnya rumahnya juga layaknya pemukiman biasa banyak rumah berjalanlah kami menuju rumah Andi sekitar 100 meter sambil berbincang dan akhirnya sampelah kami di rumah Andi disambut oleh istrinya aku sih manggilnya Teteh kami pun bertiga masuk Andi dan Teteh pun sibuk menyiapkan minum dan makan kecil untuk kami aku juga melihat ada anaknya yang laki-laki sedang main HP dan bersalaman dengan kami dan ada juga anaknya yang perempuan tampak malu melihat kami kami pun duduk sambil berbincang sekalian berkenalan karena aku belum kenal dengan Andi dan si Teteh karena ini pertemuan pertama aku dengan mereka si Teteh ini orangnya cukup friendly aku pun cukup akrab dan tidak canggung untuk berbincang setelah beberapa kali Teteh sedikit kaget seperti melupakan sesuatu dan permisi untuk mengambil sesuatu dia pun kembali sambil membawa plastik berisi makanan ya layaknya ciki dan coklat lah Teteh pun berkata maaf gak ada cemilan lain hanya ada ini ini juga cemilan kecil gak apa-apa ya Teteh sambil tersenyum manggil aku Teteh juga aku sedikit bingung oh iya Teteh sok buat dedenya aja maksudku anak si Teteh ini dia pun bingung dan berkata loh kemana si dedenya di luar suruh masuk katuh loh kami pun sedikit bingung nah maksudnya Teteh kami bertiga aja kok dari tadi aku suami dan ujang si Teteh bilang loh tadi saya lihat ada si dedenya aku pun tambah bingung tapi aku melihat suami dan sedikit tersenyum terus aku bilang oh iya kali Teteh si dede lagi pengen ikut sambil tersenyum nah terus si Teteh nanya lagi sambil bingung maksudnya Teteh aku jelasin iya Teteh kami memang sudah punya anak tapi sudah meninggal dunia mungkin harusnya kalau dia ada udah seusia si eneng aku sambil melihat anak perempuan mereka sambil tersenyum akunya Andi dan si Teteh pun kaget suamiku pun menjelaskan hal yang sama kepada mereka karena suamiku juga gak bercerita kepada Andi kalau anak kami sudah meninggal oke kita luruskan dulu mungkin tadi ada yang bingung jadi kan si mbak ini disajikan makanan nih ya kan lalu si mbak itu eh si mbak ini nih yang nulis cerita mbak Windy bilang udahlah buat anak-anak aja si Teteh mikirnya mikirnya loh tadi kemana anaknya gitu ya maksudnya gitu anaknya mbak Windy ya mbak Windy nya bingung padahal kita bertiga doang padahal kita bertiga doang Windy suami sama si Uja nah gitu karena tadi ada dua Teteh takut bingung ya teman-teman gitu maka takutnya dikira tadi si anaknya Teteh yang yang main HP tadi yang main HP yang gak ada gitu ya oke ya kita lanjut ya si Teteh pun akhirnya menjelaskan kenapa dia mengeluarkan makanan Ciki tadi karena melihat ada anak laki-laki sekitar berusia 4 tahun sedang menggandeng tanganku saat aku tiba di rumah mereka dia menggunakan pakaian senada denganku saat itu warna yang kupakai warna abu-abu entah harus sedih atau terharu perasaanku saat itu jujur aku gak takut hanya ini pertama kali kejadian unik buat aku dan suami kami pun menjelaskan kalau anak kami sudah meninggal di dalam kandungan saat usia kandunganku 9 bulan dia meninggal beberapa jam sebelum proses melahirkan pada tahun 2014 dan dia berjenis kelamin laki-laki si Teteh pun tampak sedih dan berkali-kali minta maaf karena membuat kami mengingat kejadian itu aku dan suami pun berkata gak apa-apa kan Teteh juga gak tahu kejadiannya lagian itu sudah takdir anak kami insya Allah kami sudah ikhlas wah si Teteh dan Andi berkali-kali minta maaf tuh Andi pun menjelaskan kalau istrinya si Teteh ini emang sensitif ternyata jadi bisa melihat hal-hal yang tak asat mata akhirnya kami pun melanjutkan perbincangan yang lain karena banyak hal yang telah mereka suamiku dan Andi lewati selama masa-masa sekolah mereka ada yang masih membuat saya bingung sampai saat ini sebenarnya anak kecil itu siapa apa mungkin itu anak saya yang sudah meninggal 4 tahun lalu sekian cerita dari saya maaf kalau tidak seram dan maaf kalau ceritanya berantakan semoga mudah dimengerti semoga Mas Bimo dan Mas Danu semua teman Kliwon selalu dalam keadaan baik dan semoga podcast Malam Kliwon semakin sukses terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Mbak Windy ya sebenarnya kalau dibilang serem enggak ya cuman cukup mind blowing aja gitu enggak enggak nyangka kalau ternyata ada anak kecil yang ngikut gue pun tadi gue pun tadi enggak nebak iya sempat kekocokan kita kayak sempat ke kegocek gue bentar anak-anaknya yang mana nih yang punya anak siapa nih gitu kan tadi iya benar oh ternyata si teteh itu ngeliat ada anak kecil yang ngegandeng Mbak Windy datang ke rumah itu iya tadi gue kegocek hampir kegocek gue kira si anak yang main hp tadi enggak ada gitu hilang kalau itu memang masuk ke dalam push rank biasanya ayo mabar gitu ayo wek asken wek mabar ayo wek asken wek mabar wek udah lama ngomong itu ya ayo wek asken wek mabar wek ayo wek asken wek mabar wek goblok iya iya siapa yang nyangka ya maksud gue datang ke rumah ada yang bertamu bapak ibu sama anak kecil ngegandeng ya kan dan ngegandeng normal gitu apalagi bajunya senada enggak nyangka kalau itu eh anjing makhluk halus gitu kan enggak nyangka ya enggak nyangka iya tapi karena si tetehnya sensitif juga sih jadi bisa nangkep ya tapi di terakhir gue sepakat sih sama Mbak Windy gitu yang masih jadi penasaran anaknya bukan ya jadi enggak ditelan mentah-mentah oh iya nak oh itu bisa jadi meleng loh pak jadi bukan halu ya jadi ya suges mulu gitu loh ada dia nih dimana-mana gitu ya punten ya tanpa mengurangi rasa aromat saya nih Mbak Windy gitu tapi ya yang Mbak Windy lakukan mencoba ikhlas aja gitu ya kalau memang benar ya sudah gitu ngikutin saya terus tapi apa ya iya siapa tau kan bukan menyerupai aja gitu kan apalagi ada background story-nya seperti itu gitu jadi bisa di inline-in coincidence lah bisa jadi coincidence tapi bener tadi yang Bimo bilang maksudnya kadang banyak ya orang yang karena saking cintanya terus kemudian kehilangan akhirnya jadi kayak gitu menyikapi segala sesuatunya jadi agak irasional gitu dikait-kaitin terus enggak sih ini masih ada kok masih sama kita padahal kita gak tau gitu ada beberapa keluarga gue juga kayak gitu jadi irasional ya jadi kayak kita yang lain ngeliatnya kayak udahlah ikhlasin gitu kesian malah iya daripada irasional mendingan iradio ada nggok resign udah resign lupa gue iya 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 kemana Majalengka tadi ya Majalengka dari Cikarang ke Majalengka temen SMP terus ada temen SMP Subang Subang pak eh Subang oh bukan Majalengka Majalengka SMA nya ya iya STM nya oke itu tadi cerita dari Mbak Windy ya terima kasih Mbak Windy ceritanya jangan lupa temen keluar untuk di subscribe dulu channel ini biar gak ketinggalan silahkan nyalakan tombol notifikasi jangan lupa juga untuk dengerin kita di Spotify untuk durasi yang lebih panjang alright bye ya oke kita ketemu di video selanjutnya bye bye